Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 berpengaruh pada pembayaran klaim jaminan hari tua atau JHT BP Jam Soste. Sejak awal tahun hingga Juni, jumlah pengajuan klaim mencapai 1,15 juta kasus atau meningkat 10% dari periode sama tahun lalu. Sementara nominal pembayaran klaim mencapai 14,35 triliun rupiah atau meningkat 16%. Lonjakan pencairan terjadi di bulan Juni sebanyak 287,5 ribu kasus dengan pembayaran klaim 3,51 triliun rupiah. Melonjaknya pencairan pada Juni karena mayoritas pekerja terkena gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mulai April hingga Mei. BP Jam Soste menyiapkan sejumlah langkah menghadapi gelombang PHK di tengah pandemi ini. Antara lain dengan menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan peserta melalui protokol layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik terdiri dari kanal daring, luring, dan kolektif. Peserta yang masih kesulitan mengakses secara daring dapat dilayani secara luring namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian apa yang disiapkan? Yang disiapkan adalah kita harus memberikan kemudahan dan juga menyiapkan dananya. Yang pertama kemudahan, kemudahan untuk mengambil atau mengurus jaminan hari tua. Kemudahan itu yang kita lakukan adalah melakukan pembaruan untuk pelayanan. Kita terapkan pelayanan lapak asik dengan metode percepatan one to many. Jadi kita lakukan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dengan peningkatan kapasitas. Sejak diberlakukannya protokol lapak asik, terjadi peningkatan jumlah peserta yang mendapat pelayanan. Dengan protokol ini, peserta tetap bisa mendapatkan haknya dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait penanggulangan penyebaran COVID-19.